Halo bosku Potensi Barbershop, Yogyakarta Oke disini kita akan membahas penyebab ketombe Oke perbedaan ketombe dan psoriasis Oke mungkin kalian pernah lihat ketombe tebal dan juga psoriasis Nah ada yang mengatakan psoriasis ketombe sama aja Jadi kita bahas perbedaannya ya Psoriasis atau ketombe Ya selama saya di Barbershop juga saya banyak mencukur orang-orang yang ketombe tebal Tapi sangat jarang di videokan Karena dulu ya udah lama Ya 2015 dan 14 dan 13 Itu sering juga dapat yang ketombe-ketombe tapi gak pernah di video Karena waktu itu belum buat video ya Jadi ketombe tebal Nah ini banyak banget kejadian saat ini Orang yang terkena ketombe tebal atau psoriasis Nah psoriasis ketombe Jadi itu gak sama ya itu beda psoriasis atau ketombe Nah kalau ketombe ya mungkin di kepala aja ya Tapi kalau psoriasis itu bisa di kulit telinga, di leher Nah jadi lebih mirip kayak koreng gitu ya Jadi di leher, di telinga, di belakang telinga, di jidat Semua akan timbul disitu kalau psoriasis ya Tapi kalau ketombe itu hanya di kulit kepala Oke perbedaan dari ketombe dan psoriasis Ketombe dan psoriasis kulit kepala adalah dua gangguan yang terlihat sangat mirip Karena sama-sama menghasilkan serpihan kulit di dalam dan di bawah rambut Meski gejalanya sama, terdapat perbedaan yang signifikan Antara kedua gangguan ini Agar pengidapnya mendapatkan diagnosis dan perawatan yang cepat Jika benar-benar terserang psoriasis Psoriasis sendiri adalah kondisi peradangan kronis Yang dapat mempengaruhi banyak sistem di seluruh tubuh Termasuk kulit, sistem kekebalan, dan sistem muskuloskeletal Terbentuknya sisik dan plak yang tebal dan gatal adalah karakteristik atau gejala yang paling umum Ketika seseorang mengidap psoriasis Gangguan peradangan ini lebih sering terjadi pada kulit kepala Meski tidak seperti ketombe Plak dari psoriasis di kulit kepala menghasilkan kulit kepala berwarna perak, berkilau, dan terlihat sebagai sisik yang kering di kulit kepala Sedangkan ketombe hanya terlihat layaknya kulit biasa Dan akan jatuh ke bahu dan pakaian seseorang Perbedaan ketombe dan psoriasis dari segi gejala Ketombe adalah kondisi kulit kepala yang dapat menyebabkan keluarnya potongan kecil kulit kering terkelupas dari kulit kepala Kondisi ini tidak menular ataupun berbahaya jika terjadi Gangguan ini juga dapat terjadi karena penyakit lain yang mendasarinya Seperti dermatitis, seboroik, eksim, dan infeksi jamur Kamu dapat mengatasi gangguan ini dengan sampo atau salep kepala Sementara itu psoriasis pada kulit kepala dapat menyebabkan rasa gatal yang parah dan kulit dapat menjadi sangat kering hingga pecah dan berdarah Dangguan yang terjadi pada kulit kepala tersebut akan menyebar dari kulit kepala hingga ke wajah Jika kamu mengalami pendarahan pada kulit kepala, segera dapatkan perwatan medis karena kemungkinan besar disebabkan oleh psoriasis Oke, jadi itu ya perbedaan psoriasis atau ketombe Kalau ketombe ya mungkin ya cuma ringan-ringan, jadi di garu, gatal, ya rontok gitu ya Tapi kalau udah tebal ya kemungkinan itu psoriasis Karena psoriasis pasti ya seperti koreng ya, seperti kurap di kulit kepala Atau lebih persis kayak jamur tembok ya, tembok yang berjamur karena kena air, lembab Nah, itu lebih persis psoriasis seperti itu Tapi biasanya psoriasis sampai kuping-kuping juga Ya, jadi di kuping itu kelihatan merah-merah dan belang-belang gitu ya Nah, itu psoriasis Tapi kalau ketombe itu biasanya hanya di kulit kepala Perbedaan ketombe dan psoriasis dari segi penyebabnya Ketombe adalah kondisi kulit kepala yang umum terjadi dengan perbandingan Satu dari dua orang dapat mengalaminya di seluruh dunia Beberapa orang percaya bahwa ketombe dapat terjadi karena tidak menjaga kebersihan Sejauh ini para ilmuwan belum mengetahui penyebab dasar gangguan tersebut Psoriasis hal ini disebabkan oleh gangguan pada sistem kekebalan tubuh Yang memerintahkan sel-sel kulit untuk tumbuh dengan cepat Kesalahan ini dapat menyebabkan sel-sel kulit di kepala membentuk plak tebal Peradangan dapat terjadi sebagai perkembangan gejala terhadap respon tubuh dari pemicunya Beberapa pemicu dari gangguan psoriasis adalah Perasaan stres, suhu yang ekstrim, hingga penyakit menular Gangguan ini umumnya terjadi pada seseorang dengan usia antara 15 sampai 35 tahun Meskipun dapat berkembang di semua rentang usia Oke, itu dia perbedaan psoriasis atau ketombe Jadi kalau ketombe sebetulnya hanya ringan-ringan saja ya Ringan-ringan, jadi kalau dikeramas biasanya langsung sembuh Atau pakai sampu anti ketombe ya Tapi kalau psoriasis itu dipakaiin apapun dia tetap tumbuh dalam ya beberapa minggu, beberapa hari ke depan Apalagi ketika rambut sudah tumbuh lagi Jadi misalkan di sini ada kemudian dicukur, digundulin atau ditipisin sampingnya Itu akan hilang pada saat digundulin ya waktu itu ya Tapi ketika nanti rambutnya tumbuh lagi itu muncul lagi ya psoriasisnya Ya karena saya pernah nyukur orang kayak gitu Jadi sering diperasin juru nipis Jadi ketika digundulin, dibersihkan rambutnya Kemudian diperasin juru nipis ataupun obat-obat Jadi obat-obat alami yang lain diperasin Kemudian dikasih obat-obat ramon-ramon alami sembuh Tapi ketika rambut tumbuh 2-3 minggu ke depan balik lagi Nah itu psoriasis Kalau ketombe itu hanya ringan-ringan biasanya terjadi karena orang jarang keramas Jadi buat kalian yang mungkin keramasnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali Atau seminggu 3 kali Lebih baik tiap hari atau ya maksimal 2 hari sekali ya Jadi tiap 2 hari keramas Ya karena kalau seminggu 3 kali atau 2 kali seminggu Nah itu bisa menyebabkan ketombe ya Ketombe karena terlalu banyak debu kotoran yang nempel di kepala Apalagi rambut kalian panjang Nah tapi kalau kalian lagi warnain rambut warna abu-abu ya jangan tiap hari ya Tapi kalau memang kalian yang gampang ketombean gampang gatal kulit kepala Nah kalian harus keramas setiap hari Nah kecuali kalian melakukan pewarnaan Pewarnaan-pewarnaan fashion ya Karena untuk menjaga warnanya ya jangan dikeramas setiap hari Untuk sementara seperti itu ya Jadi itu dia penyebab dan perbedaan ketombe dan psoriasis Jadi ketombe dan psoriasis memang gak sama Karena memang bentuknya juga gak sama Ya kalau psoriasis memang sangat ya susah sembuh Ya sangat sulit sembuh ya Jadi ketika rambut tumbuh lagi dia balik lagi Nah dan kepala itu ya persis kayak koreng lah ya Luka-luka gitu Ketika digaruk akan berdarah-darah Mungkin buat kalian yang pernah ngalamin seperti itu Dan mungkin nyoba obat apapun itu dan sembuh Ya mungkin kalian bisa share disini ya Kalian komentar aja di bawah Aku nyoba obat ini kemudian sembuh Nah kalian komentar aja di bawah Obat-obat tradisional seperti itu ya Ramon Ramon Alami Oke terima kasih sudah menonton Amin 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 forgot